Intro Guna mencegah penyebaran virus penyakit meludan kuku atau PMK, Pemerintah Kota Gediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPB membentuk posko tangga PMK. Posko yang terdiri dari personil Polri, TNI, dan petugas DKPB, serta petugas kecamatan, bertujuan untuk mempermudah koordinasi, menyusun daftar piket, serta mempercepat penanganan kasus PMK. Ali Mansur, Kepala Bidang Pertanakan dan Kesehatan Heuang DKPB Kota Gediri mengatakan, posko tangga PMK terpusat di kantor DKPB di Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Gediri. Sementara jam operasional posko tangga PMK ini mulai jam 7 pagi hingga pukul 5 sore. Pusko ini dibentukkan kita koordinasi dengan Kepolisian Polres Takota Diri bersama dengan TNI Kodim. Kita membuat posko tujuannya untuk tanggap darat PMK, penyakit mulut dan kuku. Tujanya untuk melakukan pencegahan terhadap penularan penyakit mulut dan kuku itu, di petugas ke diri. Posko ini juga dilengkapi dengan obat-obatan dan peralatan yang dibutuhkan. Dekat didirikan posko PMK ini, Kota Gediri yang sudah masuk zona abu-abu tetap waspada, meskipun hingga saat ini belum ditemukan adanya laporan atau kasus baru. Dari Gediri, BNI Kurniawan melaporkan. Terima kasih. Dari Gediri, BNI Kurniawan,